Intro Aduh seneng banget nih pemirsa bisa ketemu lagi sama anda Menyapa anda dalam keadaan sehat dan bahagia seperti yang saya rasakan saat ini Selamat datang kembali di program Go Healthy Cara tepat hidup sehat Ada seorang ibu yang dulu abai terhadap kualitas kesehatannya Tapi hari-hari ini pemirsa beliau sudah mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya beliau anggap gak mungkin bisa ada di sana Sulit untuk bisa mengejar kepada nafas yang panjang dan lain sebagainya Hadir di studio ini bersama dengan saya, para praktisi kesehatan Mas Nurman Syaputra, Mbak Rita Ramayulis, dan produk expert Amanda Hodge Hai hai semuanya Tolong jaga baik-baik ibu titinya Hai ibu titi Sibuk apa belakangan bu Sibuk di kader Dawis Dasa Wisma Dasa Wisma Apa tugas ibu sehari-hari yang selalu ibu bertanggung jawab atasnya Mendata, mendata warga Poslan, pospindu, itu lansia Ibu titi dulu pernah tampil loh di program Go Healthy ya bu ya Tapi saat itu pertama kali belum menggunakan teknologi laser Tapi kali ini ibu datang kembali untuk menceritakan apa manfaat teknologi laser setelah ibu menggunakannya Nah pemirsa, orang seaktif ibu titi seperti ini harus betul-betul menjaga kesehatan Modal utamanya kesehatan Kalau gak sehat, gimana mau ngelilingin RTRW, gimana mau melayani warga, kan seperti itu ceritanya Ayo pemirsa kita cek terlebih dahulu profil dari ibu titi di video berikutnya Titik Trisulawati Sejak muda, ia sudah merasakan ada masalah di jantung Pasalnya, jantungnya kerap berdebar-debar secara tidak beraturan Hingga pada Februari tahun 2023 Ia tiba-tiba mengeluhkan rasa nyeri dada yang begitu hebat Ketika dicek oleh dokter, ternyata titik mengalami serangan jantung Rasanya saat itu kayak udah, kayak udah mau dipanggil Tuhan, itulah rasanya Soalnya sesak, kalau sesak, bencek, itu kan bisa hilang nafas Apalagi waktu kayak ditusuk-tusuk itu, itu memang udah gelap Tak mau mengalami serangan jantung yang kedua Titik pun langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser Manfaat yang paling kurasakan setelah memakai teknologi laser Yaitu peredah rendah, saya seperti sehat gitu Dulu nggak seperti ini, gitu Dikit nggak bisa aktivitas Sekarang udah seperti aktivitas saya, aktivitas dari pagi sampai malam Sudah nggak rasa lagi lemas, ngos-ngosan Nggak ada gangguan untuk kegiatan Di cerita tadi, Pemirsa, Ibu Titi ini pernah mengalami penyempitan pembulu darah jantung Jadi sebenarnya Ibu ini udah pernah kena serangan jantung ya, Bu? Iya Sakitnya seperti ditusuk pisau katanya, Pemirsa Tapi itu dulu cerita belum menggunakan laser Sejak diedukasi di program Go Healthy, beliau berkenan mau mengubah pola hidup Ditambahkanlah teknologi laser Sekarang bagaimana kemajuannya, Bu? Ceritain dong Segar Nafas sudah nggak ngos-ngosan Sudah kuat jalan Kan kita kalau mendata kadang berjalan Betul Sudah kuat Kita kan tinggalnya bersusun Sudah kuat naik tangga Kuat aktivitas lah Tapi sekarang sudah nggak ngos-ngosan lagi Kemudian Ibu tetap cek juga ke dokter ya Tetap Tetap kontrol Nah terus Diharuskan Dalam kontrol tersebut, apa kata dokter, Bu? Mengenai kemajuan kesehatan Ibu? Kata dokternya, udah bagus Pembulu udah di rekam jantung Pembulu darahnya itu sudah Nggak ada penyempitan Sudah bagus hasilnya Sudah tidak berbahaya, Bu? Nggak Mampak Aduh, puji Tuhan, Alhamdulillah Terus Tekanan darahnya bagaimana? Ceritain gula darahnya, Bu? Kalau Ibu hafal nilai-nilainya Saya malah penasaran Iya, waktu itu kan serba tinggi semua Sekarang bagus Kolesterol 160 Gula darah sudah juga Di 140 Gula darah 140 Kolesterol 160 Tensinya bagaimana? Tensi bagus, 122 Tadi juga kami tensi, Bu, ya? Iya, betul Barusan kami tensi ya, Mas Neman Kita perlihatkan ya Sama-sama pemeriksa di rumah ya Jadi kalau kita lihat ya Pemeriksa di rumah Ini kan Bu Ibu titik sendiri kan Sebelumnya ya Ini kan sudah kena serangan jantung Tensinya tinggi Kolesterol yang tinggi Dengan begitu Akhirnya Ibu titik memutuskan Untuk menggunakan teknologi laser Pada saat ini Tekanan darahnya sudah di angka normal Sudah di angka 122 Per 69 Jadi kalau kita lihat disini Semuanya sudah terkendali Dan yang pastinya Ini penting untuk mencegah Terjadinya serangan jantung berulang Ya, ini normal ya Mbak Rita Betul Kalau yang sebelumnya Berapa waktu lalu Beliau datang diwawancari Kang Ronald Waktu itu ya Ibu titik ya Sama Kang Ronald ya Itu masuknya sebenarnya 140 itu Masuk kategori Ya Sudah masuk kategori tinggi ya Sudah masuk kategori hipertensi itu Ibu ya Nah jadi kalau Ibu titik kalau kita lihat Kenapa kok bisa Tekanan darah Ibu normal Selain Ibu telah menjalankan Perubahan gaya hidup Memang teknologi laser Itu akan meningkatkan Kualitas darah Dan kualitas pembuluh darah Ibu Dan tadi juga Kita sudah sama-sama mendengarkan Bahwa Nafas yang semula Ngos-ngosan Tersenggal-senggal gitu ya Itu pun menjadi membaik Disebabkan karena Pembuluh darah Ibu Itu sirkulasi darahnya Sudah lancar di pembuluh darah tersebut Pembuluh darahnya juga sudah elastis Oleh karena itulah Oksigen dan zat gizi Bisa sampai dengan baik Keseluruh sel Ibu yang membutuhkan Makanya terjadi kemudian Perbaikan dalam pernafasannya Ibu Taukah Anda Manfaat Alpha Lipoic Acid Atau ALA Untuk mempertahankan Kadar vitamin tubuh Emang bisa didapat dari mana sih ALA ini Terus gimana caranya Bisa diserap oleh tubuh Praktisi kesehatan jelasin Iya Jadi ALA Atau Alpha Lipoic Acid Itu adalah Antioxidan yang kuat Yang terdapat pada sayur Juga terdapat pada buah-buahan Nah ALA ini Menariknya adalah Dia tidak sekedar Kemudian meningkatkan Metabolisme Vitamin E dan Vitamin C Tetapi dia juga meningkatkan Metabolisme karbohidrat Sehingga ketika Seseorang cukup Mengkonsumsi ALA Itu akan memiliki Tenaga yang baik Tenaga yang bagus Dan tadi Kalau kita lihat Dari teknologi laser Ibu Titi sudah Mendapatkan manfaat Berenergi Tidak ngos-ngosan lagi Nah ALA Bisa lebih menyempurnakan lagi Karena metabolisme karbohidrat Di tubuhnya Ibu Akan dipercepat Sehingga Ibu pun Memiliki energi Jadi lebih baik Si ALA memiliki kemampuan Mempertahankan Keseimbangan Vitamin C Dan Vitamin E Vitamin C sendiri Punya peran besar Di dalam meningkatkan Kolagen Yang mempertahankan Elastisitas kulit Kemudian Vitamin E Itu bekerja Memperkuat fungsi Vitamin C Juga sebagai pelindung Radikal bebas Atau sebagai Antioxidan Untuk mencegah Terbentuknya Radikal bebas pada kulit Jadi memiliki keuntungan Yang lebih Untuk kesehatan kulitnya Ibu Titi Dan juga pemirsa Tapi buat orang yang punya Kesibukan seabrek Di kota besar Pasti akan Dengan Tidak disadarinya Melupakan komposisi Gizi seimbang Mau belanja aja Males Ngumpulin A Ngumpulin B Ternyata disinilah Fungsi suplementasi Masuk menutupi celah Betul sekali Bang Coki Maka dari itu Kita harus melengkapi Kebutuhan Antioxidan Vitamin Dan juga mineral Dari suplementasi Yang tepat Yaitu Efolife ASN Jadi tadi sudah dibahas ya Ada yang namanya Ala atau Alpha Lipoic Acid Yang mana fungsinya Juga banyak sekali Terutama Salah satunya Yang pasti digemari Oleh perempuan di luar Ania Itu untuk membantu Mengencangkan kulit kita Ya tapi tidak hanya itu Masih banyak fungsi Dan manfaat Dari Alpha Lipoic Acid Efolife ASN ini sendiri Pemirsa Tidak hanya satu Antioxidan Tapi terdapat Sepuluh kandungan Antioxidan Yang lengkap Dengan vitamin Dan mineral Sehingga mampu Untuk menangkal radikal bebas Yang memang menyerang Sel-sel dalam tubuh kita Dari atas Hingga bawah Pemirsa Jadi Dengan mengkonsumsi Efolife ASN Dua tablet sehari Ini sudah dapat Mencukupi asupan Antioxidan Vitamin Dan juga mineral lengkap Dalam tubuh kita Ingat ya Pemirsa Ketika kita mau sehat Meningkatkan kesehatan itu Kita harus menjalankan Empat pilar hidup sehat Dan gunakan teknologi laser Ya Nah Empat pilar hidup sehat ini Salah satunya Adalah memenuhi Kandungan gizi Yang dibutuhkan oleh tubuh Yuk Pemirsa Gabungkan Dokter laser Dan juga Efolife ASN Sekarang juga Untuk atasi masalahnya Cegah komplikasinya Tangkal radikal bebas Dan penuhan dini Tingkatkan kesehatan Dengan dokter laser Dan Efolife ASN Sekarang juga Kalau sudah melakukan Pilar hidup sehat Bagus Sehacungi jempol Sempurnakan pemirsa Dengan penggunaan dokter laser Yang merupakan alat kesehatan Yang praktis Dan mudah digunakan Semua pengen cepat Pengen mudah Enggak pengen ribet Ya Ini salah satu solusinya Bisa dilakukan terapinya Dimana saja Dan kapan saja Sinar laser Akan menyinari Pembulu darah nadi Dan titik akupuntur Yang ada di pergelangan Tangan Anda Dan manfaat Penggunaan dokter laser ini Adalah untuk Bantu kendalikan diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Menghindarkan Anda Dari bahaya komplikasi Seperti serangan jantung Stroke Gagal ginjal Dan lain sebagainya Setelah menggunakan dokter laser Yang merupakan bagian Dari sisi luar Untuk meningkatkan Kualitas kesehatan tubuh kita Penggunaan dokter laser Kan dua kali sehari Ini pemirsa Sekali penggunaan 15 sampai 60 menit Durasinya Dan tidak akan memakan Waktu banyak Gak ribet sekali lagi Ditambah lagi Dengan meningkatkan Kualitas kesehatan tubuh Anda Dari dalam Dari dalam tubuh Anda Dengan cara mengonsumsi Dua tablet Evo Life AS10 Sehari Sudah memenuhi Kebutuhan harian Antioxidan Vitamin dan mineral Secara lengkap Dokter laser Dan Evo Life AS10 Menjadi kombinasi Yang tepat Untuk memelihara Dan meningkatkan Kualitas kesehatan tubuh Anda Sendiri Pemirsa dapatkan Segera paket Dokter laser Atau Accu laser Dengan Suplemen Evo Life AS10 Caranya bagaimana Hubungi kami Di nomor yang tertera Di layar Kaca Anda Inilah Tim call center kami Yang siap Untuk Anda hubungi Dan kami akan layani Anda Pemirsa Bangkitkan kesadaran Anda Munculkan kewaspadaan Sadarilah Untuk segera mengatasi masalahnya Dan cegah komplikasinya Tangkal radikal bebas Tingkatkan kesehatan Dengan dokter laser Dan Evo Life AS10 Sekarang juga Tadi waktu Sebelum kita mulai rekaman ini Ibu sempat cerita Ibu tuh udah mulai Melakukan olahraga Yang dulunya Ibu berpikir Ah gak akan bisa lagi Dia olahraga Yang membutuhkan Irama jantung Yang kenceng gitu ya Mbak Rita ya Olahraga apa tadi Ceritanya Sekarang udah bisa Apa itu Senam Terus selama ibu melakukan Senam aerobik itu Apa yang ibu rasakan Sudah kuat Sudah gak sesak Sudah gak sesak Itu kan berarti Jantungnya sudah kuat Sudah kuat Sudah kuat Sebenarnya udah Udah bagus Awalnya untuk ngunduk Begini aja Sakit Sekarang sudah biasa Sudah enteng lah Gitu Sudah berubah Mungkin terhadap Dan ini pun Keadaan ibu yang bugar Dan sehat ini pun Membantu Pelayanan ibu Kepada masyarakat Ya ibu ya Amin Saya bisa lihat ibu Sangat bersyukur Dengan menggunakan teknologi laser Tadi ibu bilang Ibu tinggal di rumah Susun ya Susun ya Itu kalau naik tangga Bu Sejauh mana Setinggi apa Kadang-kadang Kan kita pakai lift Tetap Tapi kan kadang-kadang Kita lewat tangga dorat Kalau gak bawa tab itu Udah bisa Kita akan di lantai 5 Jadi udah bisa Tangga Sudah Pemirsa satu hal Saya minta Ini juga dijelaskan Sama Mbak Rita Sama Mas Nurman Satu hal Kalau saya keliru Tolong dikoreksi ya Berarti ada orang Yang punya Pemburu darahnya Menjadi kaku Atau Darahnya menjadi kental Maka masih ada harapan Untuk mereka Tetap memiliki Pemburu darah yang elastis Dan sirkulasi darah Yang lebih lancar Jadi Betul sekali ya Kalau yang namanya Orang yang sudah terkena Yang namanya serangan jantung Itu kan berarti Sudah ada Terjadi proses penuaan Pada pembuluh darah Dan kualitas darahnya sendiri Nah teknologi laser inilah Yang nanti akan membantu Agar pembuluh darah kita ini Kembali elastis Dengan begitu Mencegah terjadinya Penyumbatan di pembuluh darah Yang pertama Mencegah terjadinya Penyempitan pembuluh darah Akibat tumpukan dari kolesterol Di dinding pembuluh darah kita Kemudian Mengembalikan kualitas Dari darah kita Dan yang pastinya lagi nih Pemeriksa di rumah ya Yang namanya teknologi laser Ini bisa menjaga Agar sel tubuh kita ini Aktif mengubah Gula darah Dan lemak darah Menjadi energi lagi ya Marita ya Kita telah sama-sama Melihat perubahan yang Besar yang terjadi Pada ibu titik Kita melihat Bagaimana kualitas Kehidupan ibu titik Lebih baik Kita juga bisa lihat Bagaimana tenaganya Juga muncul Lebih banyak Bisa naik tangga Tanpa ngos-ngosan Bisa senam Aerobik juga Karena senam itu Kegiatan endurance Yang bisa menghasilkan Atau membutuhkan Ocegen lebih banyak Dengan teknologi laser Ibu titik Bisa menghasilkan Ocegen lebih besar Karena apa Karena kualitas Pembuluh darahnya Membaik Kemudian kekuatan Jantungnya juga Menjadi lebih baik Nah pemirsa Bisa mulai dari sekarang Mengikuti apa yang telah Dilakukan oleh ibu titik Nah jadi pemirsa Jangan lupa Di dokter laser ini Selain menyinari Dua pembuluh darah besar kita Dan juga titik-titik Aku puntur Ada juga nih Ekstensinya Yang kita sebut dengan Intranasal Kisinya apa sih Jadi manfaat Dari penggunaan Intranasal ini Yang pasti bisa Mengatasi yang masalah Vertigo Sinus Dan bisa mencegah Demensia Dan bahkan Untuk penerita struk nih Yang bisa terkena struk Berulang Karena bisa lebih mudah Terkena lagi Ini juga bisa tercegah Dokter laser ini Sangat mudah dipakai Digunakan Bisa digunakan Kapan saja Dan dimana saja Bahkan ketika Anda beraktifitas Dan bisa digunakan Untuk satu keluarga Jadi lebih hemat Satu alat Untuk satu keluarga Yuk pemirsa Kita sama-sama Sekarang Menjaga kesehatan kita Gunakan dokter laser Atasi masalahnya Cegah komplikasinya Ini adalah Riwayat kesehatan Dari Ibu Titi Kri Sulawati Masalah kesehatannya Dulu adalah Kolesterolnya tinggi Pemirsa Sampai 278 Pernah terkena Serangan jantung Kemudian ada Sumbatan sebesar 75% Di pembuluh darah Namun setelah Menggunakan teknologi laser Sambil mengubah Pola hidup Ke pilar hidup sehat Ini yang beliau Dapatkan Kadar kolesterolnya Turun 178 Keluhan sesakai Sudah tidak dirasakan lagi Penyempitan pembuluh darah Di jantung Sudah tidak ada Dan itu dinyatakan Oleh dokternya sendiri Keren Keren Ibu Titi selamat ya Apa yang mau Ibu sampaikan Kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Anak-anak Yang menjadi Bimbingan Ibu Kita jaga Pola makan kita Dan kita pakai Teknologi laser Emang bermanfaat sekali Karena terbukti Saya sudah Aktifitas sudah Seperti biasa Tidak lagi Ada rasa Kayak ditusuk-tusuk Itu terutama Bebas Nafas Nggak Nggak kayak Tercekik Banyak dulu Kita sekarang Aktifitas sudah mulai Seperti biasa Lebih aktif Dari pagi sampai sore Saya aktifitas kuat Sekarang pemirsa Jangan lupakan juga Pikiran Mesti terbuka Let be An open-minded person Taukah Anda Manfaat Kulit pinus Sebagai Anti-inflamasi Jadi Yang namanya Penyempitan pembuluh darah kita ini Tidak lepas Dari peran yang namanya Inflamasi Inflamasi ini disebabkan Karena adanya Proses oksidasi Dari lemak di dalam darah kita Nah Inflamasi ini sendiri Sebenarnya bisa kita kurangi Yang pertama adalah Dengan kita kurangi Konsumsi Lemak berlebihnya Kemudian Kita bisa manfaatkan nih Ekstrak dari Kulit pinus Karena di dalam kulit pinus Itu sendiri Itu terdapat zat Yang namanya Proantosianidin Yang fungsinya Adalah untuk menurunkan Proses inflamasi Pada tubuh kita Ingat Yang namanya Proses inflamasi ini Sendiri Ini bisa terjadi Dimanapun Di bagian tubuh kita Terutama di pembuluh darah kita Selain untuk menurunkan Proses inflamasi Pada tubuh kita Ternyata Kulit pinus ini juga Akan memperbaiki Sel-sel syarab kita Dan juga Mencegah terjadinya Perburukan pada Syarab yang sudah rusak Dan ini penting Untuk dikonsumsi Pada orang-orang Yang memang sudah terjadi Serangan jantung Sudah ada yang namanya Diabetes Atau orang-orang Dengan serangan stroke Jadi untuk mempercepat Proses pemulihannya Mbak Rita Nah salah satu Antioxidan yang kuat itu Pada kulit pinus Yang harus kita ambil Ekstraknya Disitulah kita perlu pikirkan Kita membutuhkan Suplementasi Suplementasi ini Merupakan bagian Dari pemenuhan Kebutuhan gizi harian Jadi kalau kita bicara Dari manakah Kita bisa memenuhi Kebutuhan gizi harian Atau kebutuhan Antioxidan kita Maka jawabannya adalah Dari makanan sehari-hari Dari makanan fortifikasi Dan juga dari Suplementasi Suplementasi yang baik Apa saja hal yang harus Kita perhatikan sebagai konsumen Dalam mencari Suplement yang tepat Bagi tubuh kita Jadi ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Ketika kita mau memilih Suatu suplementasi Yang pertama adalah Apakah suplement tersebut Itu terdapat Kandungan yang lengkap Apakah sudah terdapat Yang namanya Antioxidan Vitaminnya gimana Mineralnya gimana Kemudian kita perhatikan juga Daya larut dari Suplementasi tersebut Apakah daya larutnya tinggi Sehingga ketika daya larutnya tinggi Maka yang diserap Sama tubuh kita juga tinggi Kemudian kita perhatikan juga Bagaimana tingkat keamanan Dari bahan bakunya Proses pengolahan Proses distribusi Dan juga harus bebas Dari yang namanya Bahan kimia dan obat-obatan Memilih suplementasi yang baik itu Adalah mengandung Semua zat gizi Yang dibutuhkan oleh tubuh Mengandung antioxidan Yang jenisnya banyak Yang semuanya akan berinteraksi Dengan baik untuk memenuhi Kebutuhan gizi Dan antioxidan seseorang Nah semua kriteria Yang sudah dijabarkan Oleh praktisi kesehatan Itu pemirsa Sebenarnya sudah dipenuhi Dalam EvoLife AF10 EvoLife AF10 ini Memiliki 10 kandungan Antioxidan Vitamin dan juga mineral Termasuk dari Pine bark Atau kulit pinus Yang sudah diekstrak Yang memiliki manfaat Untuk mengatasi Inflamasi Dan juga memperbaiki Sel-sel di dalam tubuh kita Nah lalu ada lagi Tidak hanya kulit pinus Di pemirsa Ada yang namanya alga merah Yang tinggi dengan Astaxantin Atau rajanya Antioxidan Yang juga sudah diekstrak Dan juga ada Bunga merigold Dan bahkan Ada buah-buah sitrus Yang manfaatnya juga Baik sekali untuk tubuh kita Selain itu Kita juga harus Memperhatikan Daya larut nih pemirsa Evolive ASN ini memiliki Teknologi bio-release Dimana teknologi ini Membuat Evolive ASN Memiliki daya larut Lebih dari 95% Artinya Semua kandungan Yang ada di Evolive ASN Termasuk Antioxidan Vitamin Dan juga mineral Ini dapat terserap Maksimal ke tubuh kita Dan tubuh kita Bisa merasakan Manfaatnya secara optimal Lalu yang ketiga Pemirsa Yang harus diperhatikan Adalah standar keamanan nih Baik itu Produksinya seperti apa Evolive ASN ini Diproduksi dengan Standar Pharma IQ Nah Pharma IQ itu Memastikan Bahwa suatu suplemen ini Benar-benar aman Untuk dikonsumsi Dan tidak ada efek samping Bahkan Tidak ada kesalahan sedikit pun Dalam proses pembuatannya Dan yang tidak kalah penting Adalah bahan-bahan Yang digunakan Harus alami pemirsa Evolive ASN ini Memiliki yang namanya Sertifikat BSCG Jadi sertifikat ini Memastikan bahwa Suplemen tersebut Benar-benar terbuat Dari bahan alami Bebas dari bahan kimia sintetis Bahkan dari obat-obatan Makanya gak heran Evolive ASN ini sendiri Sudah dikonsumsi oleh Atlet internasional Ya Dan kita juga pastinya Sudah terdaftar di badan POM Jadi kalau dilihat Secara keamanannya Sudah pasti terjamin Mendengar penjelasan tadi Saya jadi kembali Diingatkan Disadarkan Pentingnya menjaga Kualitas kesehatan tubuh itu Dari luar Dan dari dalam Kita punya laser Untuk memperbaiki Kualitas darah Kita juga punya Suplementasi Yang lengkap Dengan antioksidan Vitamin dan mineral Betul Bukankah keduanya Akan bekerja secara simultan Betul sekali Bang Coki ini Ibaratnya sebagai Sebuah pohon ya Pemirsa Jika Anda ingin menanam Sebuah pohon Pohonnya ingin tubuh Dengan baik Maka Anda Menyirami pohon tersebut Setiap hari Tapi ternyata Menyiram air Saja itu tidak cukup Pohon tersebut juga Membutuhkan nutrisi Yang bisa didapatkan Dari pupuk Nah itu sebenarnya Sama Seperti tubuh kita Tubuh kita ini Memerlukan aliran darah Yang baik Yang bisa mengalir Dengan lancar Ke seluruh tubuh Tapi aliran darahnya Ini juga harus Membawa zat-zat Yang memang dibutuhkan Oleh sel-sel Dalam tubuh kita Misalnya Antioxidan Vitamin Dan juga mineral Pemirsa Karena itu Kombinasi antara Dr. Lasser Dan Evo Life AS10 Ini sendiri Adalah kombinasi Yang efektif Bahkan kami sendiri Dari tim GoGo Mall Ini sudah melakukan Sejumlah research Dan sangat merekomendasikan Bagi Anda Yang sudah merasakan Manfaat Dari penggunaan Dr. Lasser Harus dikombinasikan juga Dengan konsumsi Evo Life AS10 Jadi pada Pagi dan sore hari Atau pagi dan malam hari Anda bisa menggunakan Dr. Lasser Siang harinya Ketika selesai makan Anda bisa langsung Konsumsi Evo Life AS10 Dua tablet sekaligus Dengan konsumsi Dua tablet sehari Ini sudah dapat Mencukupi antiaksidan Vitamin Dan juga mineral lengkap Untuk tubuh kita Pemirsa Nah sekarang Saya mau mengajak Anda Yang pasti Untuk segera Atasi masalahnya Cegah komplikasinya Tangkal radikal bebas Dan juga penuaan dini Tingkatkan kesehatan Dengan Dr. Lasser Dan Evo Life AS10 Sekarang juga Dr. Lasser adalah Alat kesehatan Yang praktis Dan mudah digunakan Terapi untuk Darah dan pembuluh darah Anda Bisa dilakukan Dimana saja Dan kapan saja Alatnya portable Ketika bekerja Siner Lasser Akan menyinari Pembuluh darah nadi Dan titik akupuntur Yang ada di pergelangan Tangan kiri Anda Dan manfaat Penggunaan Dr. Lasser Adalah untuk Bantu kendalikan Diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Anda pun akan Tercegah dari Bahaya komplikasi Seperti serangan jantung Gagal ginjal Stroke Dan lain sebagainya Kesehatan tubuh dari luar Dipelihara dengan Penggunaan Dr. Lasser Sebanyak 2 kali sehari Setiap kali penggunaan Durasinya 15 sampai Dengan 60 menit Dan dari dalam Anda bantu Meningkatkan kualitas Kesehatan tubuh Anda Dengan mengonsumsi 2 tablet EvoLife AS10 Sehari Yang sudah memenuhi Kebutuhan harian Antioksidan Vitamin dan mineral Secara lengkap Pemirsa Yang ini adalah Dr. Lasser Yang ini adalah EvoLife AS10 Digabung Menjadi kombinasi Yang tepat Untuk meningkatkan Kesehatan tubuh Anda Dapatkan paketnya Paket Dr. Lasser Atau Eculaser Dengan suplemen EvoLife AS10 Bagaimana caranya Hubungi kami Anda yang aktif duluan Lewat nomor yang tertera di layar Inilah nomor resmi Tim call center kami Atasi masalahnya Cegah komplikasinya Tangkau Radikal Bebas Tingkatkan kesehatan Tubuh Anda Dengan Dr. Lasser Dan EvoLife AS10 Sekarang juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton